Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kali ini saya mencoba mempresentasikan tentang fetisisme komoditas fetisisme komoditas ini adalah sebuah pengistilahan dari fetisisme atau fetis atau fetism yang berarti pemujaan terhadap sesuatu yang bersifat gaib atau sakti atau sesuatu kebenaran yang belum tentu kita bisa tahu kepastian mutlak kebenarannya fetisisme komoditas ini media masa menjadi menjadi medium utama yang diakomodir dalam industri secara global media masa ini membentuk produk-produk seperti yang kita kenal produk fashion misalnya yaitu fashion wanita pria dan lain sebagainya itu dibentuk sehingga publik itu menjadi memuja terhadap produk-produk yang dimaksudkan gitu menjadi dari masyarakat yang konsumsi menjadi masyarakat yang konsumtif gitu dalam teori fetisisme komoditas Marx menjadi gagasan utama atau yang melatarberakannya Adorno untuk selanjutnya menuliskan teori fetisisme komoditas ini masyarakat Frankfurt menjabarkan tentang bagaimana fetisisme komoditas ini empat poin utama yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama adalah ada nilai kesadaran ada nilai produk yang ketiga ada membentuk kesadaran palsu dan yang keempat adalah nilai fungsi kajian fetisisme ini juga berakar dari tiga poin utama juga yaitu dalam industri budaya itu dikenal dalam proses industri itu produk menjadi apa namanya pembentukan awal jadi ada ada produk setelah industri itu membentuk produk nah berikutnya adalah mereka bagaimana apa namanya menjualnya atau membranding terus setelah branding lalu masuk ke tahap tiga yaitu konsumen atau konsumsi nah pada tahap konsumsi ini adalah tentu berkaitan dengan masyarakat pengguna petisisme komoditas juga menjadi contoh budaya populer yaitu produk kajiannya pada film film koboi ya Western film koboi ini sangat terkenal ya bagaimana Hollywood itu membentuk aktor-aktor utama sebagai apa namanya kekuatan membentuk industri budaya tadi itu dianggap berhasil kita bisa lihat film itu sangat dikenal dimana-mana sampai ada beberapa sesi lalu membentukkan secara massal bagaimana dari bentuk-bentuk film film tersebut film tersebut juga membentuk masyarakatnya jadi individualistik lalu juga pemujaan terhadap suatu produk tentunya pembentukan produk tersebut berakar dari kapitalisme yang mengakomodir secara komunal ya yang akhirnya secara psikologi sosial terbentuk suatu pemahaman atau apa namanya interpretasi kedirian masyarakat itu menjadi masyarakat yang tidak percaya diri masyarakat yang merendahkan diri gitu kasus ini atau fenomena ini menjadi suatu hal yang sangat menarik dalam bagaimana alur dari keterhubungan kebetukan masyarakat dalam konteks industri budaya tadi ketokohan atau tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam film-film Hollywood tersebut tentu sangat menghubungkan yang antara produk dan konsumen tadi dengan demikian atau analitik dari Adorno dalam konteks frotisisme komoditas ini membaca bagaimana alur-alur tersebut yang kemudian menjadi kelaah atau kajian saya pada proses mata kuliah hari ini pembentukan budaya populer dari sebuah gagasan petisisme komoditas menjadi empat poin yang ditawarkan menjadi kasar teori bagaimana Adorno juga melihat sebuah peristiwa kapitalisme yang begitu masif dalam sebuah produk-produk industri budaya cukup sekian presentasi saya semoga bisa bermanfaat buat kita semua cukup sekian dan terima kasih